Anda bersama SBS Bahasa Indonesia Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia Nah rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur Jadi saya akan segera bergabung Atau menyapa Bapak Patriot Mukmin Dosen seni rupa di ITB Yang juga seorang seniman Dan saat ini telah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Melbourne Selamat siang Bapak Patriot Selamat siang Bu Sri Wah ini kalau saya tidak keliru kita ketemu itu yang terakhir pada tahun 2005 Dalam acara yaitu Mapping Melbourne waktu itu Jadi sudah bertahun-tahun ini rupanya Bapak rupanya Bapak dari tanggal 8 Jadi hari ini sampai dengan tanggal 19 April itu Akan memamerkan beberapa karyanya atau karyanya yang berjudul Revolution Crosspoint Power of 45-65 Jadi ini titik persimpangan antara kekuatan 45-65 itu Mohon dijelaskan itu Ya Betul Bu Jadi Kalau Bahasa Indonesia secara sederhana mungkin Bisa dibilang Revolusi Titik-titik jalan kekuasaan 45-65 Yaitu merupakan bagian dari studi saya di PhD ini di VCA University of Melbourne Memang saya meneliti tentang apa yang terjadi di tahun 65 dan implikasinya Namun karena ini saya baru di tahun pertama saya mencoba meneliti preliminarinya Jadi apa yang justru saya mencoba dalam setahun kebelakangan ini meneliti apa yang terjadi sebelum 65 itu Nah oleh sebab itu saya mencoba mereinterpretasi lembaran-lembaran sejarah terkait Dan dari tahun 45 sampai 65 itu saya coba ungkapkan lewat karya seni visual Dan itu semua disajikan dalam pameran ini Bu Yang walaupun sudah dapat dilihat dari sekarang Tetapi untuk pembukaannya pada tanggal 11 nanti Betul Bu Dan itu Dan itu Siapa saja Tanpa undangan Tidak harus memakai undangan itu Dapat melihatnya Iya Betul Jadi Bapak lukisan-lukisan apa saja yang akan ditampilkan di situ Oke Kebetulan kalau pendekatan saya ini Banyaknya fotografi Lalu Kalaupun fotografi Tidak konvensional Karena saya menyebut teknik fotografi saya sebagai Woven photograph Atau anyaman foto Jadi pada praktiknya itu Saya Memencet foto Lalu saya iris-iris Saya potong-potong Lalu saya gabungkan beberapa foto Dengan cara dianyam Dan itu Jadi satu kesatuan karya yang berbeda Dan Kalau foto-fotonya sendiri Saya menggabungkan beberapa foto Antara yang saya Foto saya ambil sendiri Saya gabungkan dengan beberapa foto Arsip bersejarah Dan Gabungan gambar-gambar itu Kemudian Menampilkan Satu rangkaian gambar baru Yang Bisa dibilang gambarnya itu Cukup Blur Abu-abu Dan mungkin Rumit Intricate Seperti itu Itu yang sedang saya bayangkan Ini Nah bagaimana Jadi bagaimana kami sebagai Sebagai orang yang melihat itu Yang tidak tahu latar belakangnya Ibaratnya Mungkin ada captionnya ya Ada mungkin ada kata-kata Apa itu Mungkin nama Dari Lukisan atau Dari Karya tersebut Tapi kita kan tidak tahu Detilnya begitu Jadi Bagaimana kami Dapat menikmatinya Itu maksud saya Iya Jadi memang Saya Baru ya tadi pagi Provide Satu Lembar tulisan Buat pengantar Saya memang ketika bikin tulisan itu Saya Di mindset saya Memang untuk audiens yang orang Indonesia Terutama Karena Sudah punya beberapa petik Maksud Sejarahnya sudah Punya dasarnya gitu Karena Kalau untuk kemudian Audiens yang dari luar Mungkin Saya butuh berlembar-lembar Untuk penyelesaian Tapi ini saya mencoba singkat Cuma satu lembar Untuk kasih pengantar Yang diharapkan Dari pengantar itu Bisa Kemudian Merelasikan Gagasan yang dituliskan Dengan visual yang ditampilkan Tapi memang Tidak Serta-merta itu Langsung bisa Menjelaskan semuanya Saya Memang sengaja Memberikan sedikit Misteri Karena Kalau seni Semua terjelaskan Rasanya kurang seru ya Bu Memang Kalau seniman itu Suka yang demikian Itu tadi kan Seolah-olah itu Merangsang Atau menggelitik Rasa Keingin tahuan Jadi Kami Kami ini Yang orang awam Akan menjadi penasaran Itu satu Di antaranya Nah Bapak kalau tidak salah Itu Penelitian Bapak itu Fokusnya kan pada Semiotic reading Official science Nah Apa itu Ini Maksudnya Iya 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 Nah Kalau Semiotika itu Sebenarnya Saya juga Masih dibilang Pembelajar Tapi Semiotika itu Bisa disebut Bahwa itu adalah Ilmu tentang Makna-makna Dan tanda-tanda Jadi Bahwa Lewat ilmu itu Kita bisa menggali Lebih dalam Dari Banyak hal Misalnya Karya seni Misalnya Iklan Misalnya Apa Sainsistem Jadi dengan ilmu Semiotika itu Kita bisa Mengupas Layar demi layar Makna yang kemudian Terkandung di Banyak hal Nah Kalau itu Saya tulis bahwa Visual Visual sign kan Bahwa saya Fokusnya ke tanda-tanda Visual Kemudian kalau Mau lebih fokus lagi Ke Visual art Karya seni rupa Bahwa saya mencoba Memang senang Kemudian Menggunakan Teori-teori Dalam ilmu Semiotika itu Untuk membaca Karya-karya seni Dan Karena saya juga Seniman Saya justru Menggunakan ilmu tersebut Bukan hanya untuk Membaca Tapi juga untuk Menkonstruksi Tanda-tanda dalam Karya visual saya Gitu sih Dan Kalau saya mengatakannya Saya akan menambahkan ini Walaupun saya orang awam Dan Merekonstruksi Karya-karya Sudah ada pula Kan itu Artinya Tadi dengan Menggabungkan Karya sendiri Atau Foto-foto Yang sudah diambil Sendiri Dengan foto-foto Dari sumber-sumber Yang lain itu Jadi Apa yang diharapkan Nantinya Dari para Kami-kami Yang akan datang itu Ya Ya Kalau Apa ya Pertama mungkin Yang paling sederhana Enjoy Maksudnya Silahkan menikmati Karya yang disajikan Karena Sebelum kemudian Memahami Kan Maksudnya Audiens itu akan Mencerap Mencerap visualnya Saya harap Karya-karya yang Saya hasilkan itu Pertama Bisa Menstimuli Lewat Persepsi Lewat Pandangan Lewat Itu Menstimuli Perasaan Menstimuli Pikiran Menstimuli Nuansa Atau Rasa yang Kemudian ada Yang terjadi Di ruangan Saat itu Nah Tapi pada Lebih jauh Ujung-ujung kan Saya Secara dari sebesar Penelitian saya Juga Banyak Mengutip sejarah Atau banyak Mengangkat sejarah Dan salah satu Nilai penting Dari kita Belajar sejarah Itu kan Bahwa Ada hal-hal Yang kemudian Kita bisa petik Pelajaran dari sejarah Sehingga Ada hal-hal Yang kurang Baik Atau yang Kurang berkenan Di sejarah Priorit tersebut Bisa Enggak diulang Di masa depan Jadi Lewat seni Saya mencoba Meresonansi Atau menggemakan Ya Keingatan-ingatan Yang kemudian bersejarah Terkait jalannya Bangsa kita Gitu sih Bu Kalau saya Kalau saya Parafris ini ya Artinya itu ya Mengingatkan kita lah Mengingatkan kita semua Supaya tidak Mengulangi kesalahan Masa lampau Mungkin Dan memberikan Rambu-rambu Supaya kita bisa Melihatkan Oh oh Ini sudah Begini situasinya Ini kalau Fotonya seperti ini Seolah-olah Kan begitu Sekarang pertanyaan saya Itu Mengapa Revolusi itu Hanya Kan tanya kan Revolution Then Crosspoint Kan begitu kan Itu Nah Mengapa Hanya diambil Penggalan dari 4565 Apakah Di luar itu Kurang dianggap Memadai Atau Tidak penting Atau bagaimana itu Ya Saya pikir Kebetulan Kalau boleh sharing juga Saya pernah bikin Pameran tunggal juga Yang Yang mendahuli Pameran ini Tapi waktu itu Judulnya adalah Coop Titik silang Kuasa 6698 Nah Jadi Ini ibaratnya Film Star Wars Saya justru ini Prequelnya Jadi saya pernah buat Yang lebih dahulunya Tapi saya mencoba Mundur ke belakang Untuk kemudian Menggali lebih dalam Karena Kalau saya Boleh sharing juga Kan saya Sebenarnya Anak SD Tahun 90-an Jadi 98 Masih imut-imut Ya Nah Titik 98 terjadi itu Banyak pertanyaan Di benak saya Nah itu yang saya bawa Sampai dewasa Bikin saya bertanya Sehingga saya Kemudian jadi Keseniman pun Saya angkat lagi Memori Tahun itu Ya Saya mendidik Orde baru Sehingga sekarang Misalnya saya bawa Tarik lagi Sebelum order baru Itu gimana sih Gitu Jadi ini langkah mundur Kan ya Itu ibaratnya Karena titik silang kuasa 6698 itu Itu kan Tahun 2015 Ya Jadi sekarang Sudah 2024 Jadi itu mundur Dan nanti setelah itu Tentunya ada yang lain lagi Tapi jangan dikatakan sekarang Supaya saya Ada pertanyaan Untuk masa yang akan datang Ya Jadi terima kasih sekali Bapak Batraat Mukmin Dan sekali lagi Pamerannya itu Akan dipamerkan di Di George Payton Gallery Iya Di New York Melbourne Books Di George Payton Gallery Di Universitas Melbourne Dari tanggal 8 Sampai dengan 19 April Tapi peluncurannya Atau pembukaannya Secara resmi Tanggal 11 April nanti Terima kasih Sukses Dan sampai jumpa Terima kasih Bu Sampai jumpa Sampai jumpa Bagi komentar Ikuti SPS Program Bahasa Indonesia Di Facebook